Dalam menyemarakan hut ke-79 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, RI, di Distrik Karas, berbagai lomba diikuti warga setempat dengan penuh kemeriahan. Pantauan Tribun Papua Barat.com Jumat, 9 Agustus 2024, pembukaan berbagai lomba tersebut dibuka di lapangan terbuka Distrik Karas Kabupaten Fakfak. Dalam rangka memeriahkan hut ke-79 Tahun Kemerdekaan RI di Distrik Karas tahun 2024, kami berpesan kepada semua kepala kampung dan seluruh masyarakat Karas, marilah bersama-sama kita jadikan momentum perhalatan lomba ini sebagai ajang silaturahmi, ujar Kepala Distrik Karas, Lut Masrur Kamudi kepada Tribun Papua Barat.com di Fakfak, Jumat, 9 Agustus 2024. Dikatakan selain sebagai ajang silaturahmi juga dengan diadakan lomba dapat menjadi ajang memukup kebersamaan dan menjaga kebersamaan serta wadah menyatukan semua sebagai anak bangsa Indonesia. Kita harus menyambut kemerdekaan dengan hati yang gembira, hati yang merdeka dan bebas dari segala tekanan, serta hilangkan sekat-sekat perbedaan baik antar kelompok, kampung dan keluarga, ujarnya. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengimbau untuk semua masyarakat dan komponen di Distrik Karas untuk merajut kebersamaan dan membangun negeri Indonesia ke arah lebih baik. Kami juga ingin menyampaikan kepada anak-anak kita di tingkat SD, SMP dan SMA di Distrik Karas dengan mengikuti perlombaan sebagai wahana belajar untuk meningkatkan prestasi guna mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berkarakter baik, pungkasnya. Lanjutnya mengatakan, para generasi muda ialah generasi penerus yang menjadi harapan ke depannya untuk membangun Distrik Karas menjadi lebih baik. Peringatan hut ke-79 tahun kemerdekaan RI ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mendiami tiga pulau dan tujuh kampung di Distrik Karas untuk mari berpartisipasi dan bersama-sama mendukung seluruh proses lomba yang telah dibuka sejak tanggal 2 Agustus hingga 15 Agustus 2024 mendatang, paparnya. Sekadar diketahui, berbagai lomba yang diikuti oleh masyarakat Karas ialah Volley Putri Dewasa, Gawang Mini, Tarik Tambang Dewasa, Calistung Tingkat SD, Lompat Karung Tingkat Dewasa, dan Senam Putri Dewasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!